Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jet Grey, terus Plasma Pink, kemudian Luxury Brown, kemudian Laser Red, terus ada lagi Violet Fire, kemudian Aztec Gold, kemudian ada Blue Ice, dan yang terakhir ada Cosmic Green Nah, kali ini saya akan pakai yang Laser Red, ini karena saya kaum low budget, jadi saya menggunakan media yang sudah berwarna hitam asli dari pabriknya, yaitu helm Honda Ini sekaligus untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang banyak masuk ke saya, itu biasanya apakah bisa warna hitam ori pabrik itu langsung ditimpa dengan cat dari Titan Premium Saya jawab bisa, ini akan saya buktikan langsung pada media yang masih ori pabrik warnanya hitam Tapi kalau warnanya selain hitam, ya bisa sih sebenarnya untuk warna si Ralik ini, cuman kan untuk warna si Ralik ini memang disarankan menggunakan warna dasar hitam teman-teman Ini nanti saya akan pakai XP9405 Laser Red Kenapa kok nggak pakai primer gray dan black lagi? Ya karena kita tidak punya uang Enggak teman-teman, ya itu karena untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman Yang pertama, yang kedua memang kita memang saya kaum low budget Tapi kalau media kalian sudah pernah di repaint, disarankan untuk menggunakan primer gray dulu, kemudian warna hitam Terserah warna hitamnya bisa 9109 Black atau 9184 Black Dove Itu nggak masalah, yang penting hitam warnanya teman-teman Oke, sekarang saatnya pengamplasan teman-teman Amplas menggunakan grid 600 Kalau Ya udah Medianya masih bagus maksudnya Itu kalian bisa pakai yang 800 aja nggak masalah Tergantung persediaannya aja Yang ada apa amplasnya Pokoknya jangan kasar Maksimal Kekasarannya itu Pakai grid 500 Bisa wet sanding, bisa dry sanding Kalau dry sanding kalian harus Bisa memastikan bahwa media tersebut Benar-benar bersih teman-teman Terhindar dari Bekas silikon, minyak, dan lain-lainnya Tapi untuk lebih amannya kita pakai wet sanding Wet sanding menggunakan sabun Nanti setelah selesai Kita cuci pakai sabun lagi Setelah itu Baru naik ke warna inti langsung Karena kan Tadi Udah Saya jelaskan Warna Ori Fabric Untuk warna dasarnya Nah Untuk harganya produk ini Nah Ini Ini alasan kenapa Saya lebih Prefer ke warna Ori Fabricnya Tanpa menggunakan primer gray lagi Tanpa menggunakan warna hitam lagi Ya ini alasannya Harganya lumayan Ya tapi Harga itu sih Kalau menurut saya sih Ya murah-murah aja Karena ini warna memang Warna yang mantep Ini warna siralik Teman-teman Siralik itu memang Memang Warna-warna mahal Tapi Untuk di tahun premium Dikemas Di Ini Harganya bisa segitu Murah itu termasuk Oke penyemprotan Dilakukan 2-3 lapis Tipis-tipis aja dulu Teman-teman Yang penting Merata Yang penting Semua bagian itu Bisa tertutup Sempurna oleh Liatnya Biar gak Belang-belang Teman-teman Jedau Waktunya itu 5 menit Per lapisnya Oke Setelah selesai Setelah kering Lanjut ke Penyemprotan Clear 9128 Dari Ditan premium Teman-teman Untuk penyemprotan Clear Itu biar Ginclongnya Maksimal Itu Teman-teman Tipis-tipis aja Karena Clear itu Kalau langsung tebal Rawan banget Di lewernya Teman-teman Sumprot Tipis-tipis Dengan Jadah waktu 5 menit Per lapisnya Ginclongnya Maksimal Teman-teman Selain Menginclongkan Yaitu Melindungi Cat kalian Teman-teman Biar Kalian Kalau tergores Itu Enggak Kegores Catnya Tapi Kegores Clear Gitu Inilah Jadinya Mantep kan Warung Hasil Ralik Nah Kilau Teman-teman 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 Hei Oke Kalau kalian ingin Mendapatkan Produk ini Kalian tinggal Klik aja Link yang ada Di deskripsi video ini Disitu Ada Detone Premium Official Shop Soalnya Jadi Kalian bisa langsung Klik 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 Apa yang kalian inginkan Disitu Disitu Link dari Facebook Dan Instagram Disitu Banyak sekali Info-info Mengenai Detone Premium Mulai dari Perpaduan Warna Dan Lain-lain Pokoknya Sekian Video kali ini Jangan lupa Like, Comment, Share Dan Subscribe Sampai jumpa Di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you Bye-bye Bye